Halo assalamualaikum guys ketemu lagi sama gue Rizky di video kali ini gue mau unboxing nih guys ini disini udah ada paketan kalian pasti udah tau dari judul video ini ya guys jadi ini isinya pelet langsung aja kita buka guys kebetulan pelet gue udah abis sebelumnya ikan gue gue kasih pelet Saki Hikari growth ya guys seperti yang kalian tau kalau kalian ngikutin video video gue tentang pembahasan pakan ikan mas koki gue itu termasuk salah satu fansnya Saki Hikari guys gak tau kenapa gue suka banget sih meskipun gue gak tau rasanya pelet Saki Hikari itu enak atau enggak ya cuman gue apa namanya ya udah percaya aja gitu sama produk-produk Saki Hikari ini gue beli di Tokopedia guys kalian bisa cari aja di Tokopedia nah ini dia ini peletnya guys ikari ikari lion head ini masih keluaran kiorin sama kayak Saki Hikari nah kenapa gue beli ikari lion head ini pertama seperti yang kalian lihat guys terus ikan mas koki gue sekarang itu rancu semua ya dan ini adalah salah satu pelet yang dikhususkan untuk rancu ya atau lion head ini seperti yang kalian lihat disini juga fotonya ini rancu ya meskipun namanya ini lion head terus yang kedua pelet ini itu udah lama gue tau ini adalah pelet apa ya pelet mas koki premium pertama yang gue tau sih dari dulu pertama kali gue peliharaikan mas koki pelet ini tuh udah jadi rekomendasi banyak pun hobi nah makanya gue kayak dan pertama kali gue bikin konten di youtube juga awal mula pelihara ikan mas koki gue juga pakai ini nih di tahun kemarin gitu guys jadi gue kayak mau nostalgia aja nah disini gue akan bacain sedikit ini isi kandungannya ya guys jadi disini ada proteinnya proteinnya krute proteinnya 46% krute fatnya 6% krute fibernya 5% moisturenya 10% AS 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 maksimalnya 15% dan posporusnya minimal 1,2% nah ini termasuk pelet yang punya protein tinggi juga ya 46% menurut gue sih itu tinggi juga dan fatnya minimal 6% lumayan 3% jadi memang banyak penghobi bilang kalau pakai pelet ini tuh bagus untuk menaikin jambul atau wen untuk nebelin wen itu cepet katanya dan gue sendiri ngerasain sih emang ada pengaruhnya untuk ke wen atau ke jambulnya terus ini ini untuk ukuran peletnya sendiri mini pelet guys jadi ini emang peletnya lebih kecil daripada ukuran S nya Saki Hikari group jadi apa namanya menurut gue Hikari ini untuk yang pakan-pakan untuk pelet ikan mas koki ya dia pintar gitu untuk kasih peletnya tuh kecil-kecil karena memang biar semua size misalnya kalian pelihara ikan dari size kecil gitu sampai size besar bisa masuk gitu kadang kalau kita pakai pelet yang ukuran untuk ikan koki kan besar-besar tuh jadi kita harus bener-bener perhatiin ukuran peletnya kalau kalian beli pelet Hikari atau Saki Hikari yang memang khusus untuk mas koki biasanya peletnya tuh udah disesuaikan jadi kecil-kecil nah ini untuk kemasan ini kemasan 350 gram guys ini harganya gue beli 99 ribu sebenernya sih harga segitu menurut gue udah naik ya karena sebelumnya itu ini cuma kisaran sekitar 80 ribuan kalau nggak salah sekarang udah hampir 100 ribu dan barangnya lumayan langka juga jadi nggak banyak toko yang stock nih kalau untuk yang ukuran gede gini ya kalau yang kecil banyak dia ada 2 kemasan ada yang 350 gram ada yang 100 gram gitu guys karena gue sebelumnya udah pernah coba ini yang 100 gram dan hasilnya bagus gue langsung aja beli yang gede ini karena emang ikan gue juga udah banyaknya dan apalagi ya mungkin itu aja sih guys jadi ini nggak akan gue buka dulu karena apa namanya pelet gue masih ada gue mau ngabisin pelet yang ada dulu untuk kalian yang penasaran pengen lihat isinya kayak gimana ada di video gue yang dulu gue juga sempat membahas tentang Hikari Lionhead ini jadi kalian bisa cek ya itu guys nah ini oke menurut gue sedikit tambahin sih info tentang Hikari ini Kyorin ini ya Kyorin ini produsen makanan hewan gak cuman ikan hias doang ternyata di banyak ya ada untuk reptile untuk apa small animal untuk kura-kura dan lain-lain banyak tuh dan menurut gue kubrikan ini tuh ini ya kayak yang apa eh kebutuhannya tuh bener-bener di diamati banget gitu untuk untuk si hewannya kayak misal oh ya dan ini juga ya kan tipenya singking guys jadi tenggelam dan emang rancu itu kan kalau menurut gue dia lebih ke ikan mas koki yang tipe-tipe dasar bahwa gitu seperti yang kalian lihat tuh dia senangnya berenang gitu ya kan nah kalau yang gede ini nih emang udah gede udah males dia berenang-berenang gitu nah kalau yang ke feature tuh lihat berenangnya tuh di bawah ya jadi emang eh singking type ini lebih cocok ketimbang yang floating gitu guys dan disini juga poin-poin pentingnya udah di apa ditulis disini singking type eh promote head growth jadi dia eh apa mendukung pertumbuhan eh kepalanya tuh atau wannya ya kemudian eh superior color enhancement ya jadi meningkatkan apa namanya untuk warna juga ya guys makanya ada beberapa orang yang bilang kalau pakai pelet ini tuh hati-hati ikannya mutasi karena memang ini pelet juga mengandung eh eh gandungan untuk ke ke warna ya ke warna ikan jadi kalau harusnya sih kalau ikannya warnanya udah stabil warnanya tuh akan makin bagus makin cerah gitu guys oke terimakasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian yang subscribe kan yes juga guys gua Rizky pamit terimakasih yang jika saya k but jangan lupa jangan lupa kamu